selamat menikmati oke teman-teman langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru nah lalu disini kalian masukkan aja mentahan video awalnya untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika mentahan video awal sudah kalian masukkan disini kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini kalian bisa gunakan foto akun game kalian atau foto kalian sendiri nah jika mentahan foto sudah kalian masukkan disini kalian klik aja mentahan foto yang pertama lalu kalian geser menunya kemudian pilih yang gaya nah kalian pilih efek yang namanya kamera sec nah kemudian kalian tunggu prosesnya selesai nah jika proses di foto yang pertama sudah selesai kalian geser ke bagian mentahan foto yang kedua lalu kalian kasih efek yang sama yaitu kamera sec nah jika di mentahan foto yang kedua sudah selesai kalian geser ke bagian mentahan foto yang ketiga lalu kalian kasih efek yang sama ya nah jika efek sudah kalian masukkan otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil efek sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama nah disini untuk mentahan foto yang pertama kalian klik ya lalu kalian panjangkan durasinya menjadi 4,2 detik kalian panjangkan menjadi 4,2 detik nah seperti ini 4,2 detik jika sudah untuk mentahan foto yang kedua kalian klik kemudian kalian panjangkan durasinya menjadi 4,4 detik nah kemudian untuk foto yang ketiga kalian panjangkan durasinya menjadi 4,2 detik nah oke jika masing-masing mentahan foto sudah kalian atur durasinya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal nah di bagian awal ini kalian klik aja tambahkan audio lalu pilih suara kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat lalu kalian masukkan back soundnya nah untuk back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika back sound sudah kalian masukkan otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu yang terhasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan foto yang pertama ya nah di bagian sini di bagian akhir mentahan foto yang pertama atau di bagian awal mentahan foto yang kedua disini kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu pilih stock video kemudian pilih background yang warna hitam nah jika sudah untuk background yang hitamnya kalian atur ya sampai menutupi layar nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian pendekkan durasinya ya menjadi 1,2 detik nah seperti ini 1,2 detik jika sudah kalian klik animasi kemudian pilih yang masuk lalu pilih yang pudar masuk nah jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 0,1 detik jika sudah kalian centang lalu disini untuk overlay warna hitam ini kalian klik ya kemudian kalian pindahkan ke bagian akhir mentahan foto yang pertama nah seperti ini ya kalian atur di bagian terakhir mentahan foto yang pertama seperti ini ya kalian taruh di bagian ujungnya jika sudah tinggal kalian salin overlay warna hitamnya kalian salin nah untuk overlay yang barusan kalian salin ini kalian pindahkan ke bagian akhir mentahan foto yang kedua ya kalian taruh sama seperti di bagian akhir mentahan foto yang pertama barusan nah seperti ini jika sudah kalian salin lagi kemudian pindahkan ke bagian akhir mentahan foto yang ketiga oke jika sudah otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu yang terakhir sementara di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang pertama ya nah disini di bagian awal mentahan foto yang pertama kalian klik aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih ke bagian ke bagian suasana hati nah kemudian untuk efeknya kalian pilih yang aura nah jika sudah kalian sentang lalu disini untuk efek auranya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video nah oke jika sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati